Push rank, kegiatan yang memang kadang-kadang bikin seneng kalau laguin streak, tapi kalau lagi low streak ya bt banget kan Ada player-player yang suka cepet banget naik rank ke mythic, tapi ada juga yang jadi penjaga tayar bawah sampai entah dunia enough downs reset season berapa kali Dan masalah ini pastinya banyak banget yang ngerasain Buat yang main party sih mungkin enak ya, bisa ngebuse rame-rame have fun bareng-bareng, nyoba-nyoba kombo baru, atau apapun itu Jadi menangnya syukur, kalah, ya tetep fun aja, karena memang permainan itu dibawah fun Tapi buat kaum-kaum yang memang tiap season main itu pengen ada di rank yang lebih tinggi dari sebelumnya nih, yang kadang-kadang jadi lumayan bermasalah Fokusnya memang pengen menang, tapi terkadang harapan gak sesuai hasil, terutama buat para player solo nih Dan ini yang jadi concern kita hari ini So ya, hari ini gue bakalan bahas hal-hal apa aja sih yang harus kalian kuasain kalo kalian itu player solo sebelum kalian itu mutusin buat push rank dengan serius Karena kita lagi ngomongin solo player, kondisi kalian itu bakalan dijamin 100% menang tentunya gak mungkin lah ya Tapi minimal, kalo kalian kuasain hal-hal yang bakalan kita bahas hari ini, mudah-mudahan bakalan lebih ngebantu kehidupan per-rankingan kalian guys Yang pertama, buat para player solo, kalian itu harus nguasain 2 posisi paling gak laku dalam susunan tim Yang pertama, Romer Buat Romer tentunya alesannya jelas, karena Romer itu biasa diisi sama tanker Dan kayak yang udah kalian tau, posisi ini tuh kayak posisi sisaan gitu Buat sebagian orang, hero-heronya gak terlalu seru Terus permainannya gak akan dihiasin banyak ngekill, karena kill itu bagian jata jungler Jadi ngisi posisi Romer tuh kayak, ya males aja gitu Lebih banyak player-player itu milih posisi jungler karena banyak ngekill Atau mungkin midlaner, karena diisi sama hero-hero yang lumayan menarik Jadi kalo kalian memang nguasain dan bisa main Romer Tentunya akan dengan senang hati temen-temen satu tim kalian yang juga main solo ini tuh ngasih posisi ini ke kalian Posisi kedua, tentunya exp laner Posisi ini tuh juga menurut gua posisi yang gak terlalu banyak peminatnya ya Kalo dari pengamatan gua sih, mungkin karena posisi ini termasuk posisi yang lumayan berat guys Tempat dimana turtle pertama muncul, bikin musuh tuh kayak seneng aja gitu nyamperin Jadi posisi ini tuh bakalan dihiasin sama digeng, dibunuh tiba-tiba, dikroyok rame-rame, dan lain-lain, dan lain-lain Terus kalo tim sendiri gak baser rotasi, ya tetep disalahin guys Tetep kita yang dibilang gak bisa main, kalah mekanik, dan macem-macem Jadi kalo kalian lancar ngisi posisi ini, tentunya juga akan bikin proses push rank kalian jadi lebih gampang Dan posisi ini juga kayaknya gak terlalu direbutin sama temen satu tim kalian guys Selanjutnya, selain lancar buat ngisi dua posisi tadi Saran dari gua, kalian juga harus nguasain hero-hero gak meta Ya serius, bukan cuma hero-hero yang rame di-band sama di-pick aja yang harus kalian nguasain Karena hero-hero yang rame di-band sama di-pick tentunya Temen-temen kalian pastinya ada yang nguasain kan Karena ya lagi hype aja gitu Dan itu juga jadi alasan yang makin kuat untuk pelajarin hero-hero yang gak meta tadi guys Misalnya di XP Laner ada Tamus, Badang, Leomort, Ninsitar, atau mungkin Terisla Dan buat romer kalian bisa pelajarin Atlas, Glue, Digi, atau Elise Ya, pokoknya hero-hero yang jarang kalian lihat di pertandingan itu bisa kalian pelajarin Kedengerannya memang agak sesat ya Soalnya kalo orang-orang lain mungkin akan saranin kalian buat pelajarin hero-hero meta Ya, yang udah banyak orang bisa tadi gua bilang Nah, gua saranin kalian untuk pelajarin hero-hero gak meta itu ya bukan tanpa alasan guys Hero-hero gak meta itu akan ngasih kalian keunggulan dari segi pengetahuan Gak jarang player-player yang main rank terutama solo Ya, biasanya kan bakalan ketemu hero yang itu lagi-itu lagi kan Umumnya sih yang sering muncul itu hero-hero yang sering di-pick di turnamen-turnamen gede Sekelas MPL kayak Pakwito, Barats, Masha, atau Aulus di season ini Nah, dengan si hero-hero ini rame dipake di rank Tentunya para player jadi sering ketemu Jadi lumayan ngulik dan lumayan belajar cara buat hadapin si hero-hero meta ini kan Tapi beda halnya sama hero-hero yang jarang mereka liat Bahkan lebih ada kemungkinan player-player lawan yang kalian hadapin itu bisa aja Gak terlalu familiar sama hero yang kalian pake Gak tau kelemahannya Atau akan lebih nguntungin lagi Kalau lawan kalian itu gak paham sama mekanisme dari hero-hero gak meta yang kalian pake ini Makin gak kenal, makin gak paham cara hadapinnya Tentunya kemungkinan kalian buat menang lane itu bakalan jadi makin gede Dan jadinya ya kemungkinan menangin pertandingan juga bakalan makin gede guys Next, hal yang lagi-lagi gak kalah penting Penguasaan map yang super-super-super bagus Beda sama player mabar yang mungkin kadang komunikasi sama temen satu timnya Kalian para anak solo tentunya akan punya kondisi yang jauh beda Empat pemain gak kenal dengan kemampuan yang gak kalian tau juga Bikin kalian itu harus ekstra teliti Terutama buat urusan merhatiin map kecil yang ada di atas kiri kalian Karena salah satu masalah paling gede dari player solo itu Tentunya kalah rotasi sama lawan kalian Mabar pun sama sih, kemungkinan aja bisa kalah rotasi Tapi minimal ada info Buat yang solo udah mau kalah rotasi Gak dapet informasi pula kan Jadi disini tuh kemampuan bertahan hidup diri kalian sendiri itu Bener-bener ada di tangan kalian sendiri Jangan terlalu bergantung sama temen satu tim kalian Apalagi sampai nyalahin temen satu tim Yang bahkan kalian gak tau memang dia itu user posisi itu atau bukan Karena ya sekali lagi ini main solo guys Posisi manapun bisa aja dipaksa bermisi So ya sekali lagi Andelin diri sendiri untuk urusan posisi kalian dan musuh kalian guys Yang selanjutnya Solo itu harus ngisi jungler atau marksman biar bisa gendong Tim memang anggapannya itu bener ya Tapi kalian tentunya bakalan sering banget buat ketemu player-player yang justru gak mau ngalah sama kalian Mau kalian user assassin 1000 match kek, 10.000 match kek, atau berapapun itu Kalau mereka mau jungler, ya mereka pick jungler So ya mau gak mau kalian harus bisa main hero-hero yang gak diisi sama temen satu tim kalian Ya minimal per role kalian bisa main 2-3 hero lah Gak harus jago semua hero dan semua role Tapi minimal pas ngisi posisi itu Ya gak jadi beban tim aja Udah cukup lah ya Karena pengorbanan kalian ngisi posisi sisa Kalau gak diimbangi sama kemampuan yang bener Ya tetep aja kalian disalahin guys Gak peduli apapun kondisinya Ya public gak pernah salah lah ya Yang selanjutnya, punya skin Kedengerannya memang sepele Tapi bagian ini menurut gue jadi salah satu bagian yang cukup penting buat kalian-kalian yang mainnya solo Kalau WR gak nolong, biasanya public-public itu akan lebih percaya Kalau kalian pake hero-hero yang ada skinnya daripada yang polos gak ada skin Bisa dapet dari lucky spin, atau kalau memang ada duit jajan lebih Ya skin yang agak mahal beneran Tentunya bakalan bikin mental tim sendiri naik Dan mental tim lawan bakalan kesenggol sebelum matchnya jalan cuy Serius Ya kayak pemikiran orang-orang soal haya oran pasti beban Atau cowo bawa pasti GG aja Semua itu udah ketanem di pikiran publik-publik di era sekarang Jadi hal sepele ini tuh kadang-kadang bisa jadi sesuatu yang serius juga Logikanya aja kan Kalau emang hero-nya gak dimainin Gak mungkin dong dimodalin skin Apalagi sampe skin mahal Kalau udah pake skin mahal Ya otomatis harusnya hatam-berhatam nih mainin hero-nya Jadi ya naikin pede kalian juga guys Kalau gak ada diamond buat beli Tentunya langsung gas ke chest diamond store Murah, aman, cepat dan tentunya terpercaya Karena ini diamond store gua Ya kali nonton doang belanjanya di sebelah Selanjutnya Kemampuan komunikasi yang baik Lagi-lagi hal teknis yang selalu dianggap sepele Tapi sebenernya penting Player solo ketemu 4 orang gak dikenal Kemungkinan buat open mic pas main sendiri itu Kayaknya kecil banget dong Entah emang males Malu lagi di luar Atau apapun Intinya komunikasi pake suara itu Udah kecil banget kemungkinannya Metode komunikasi kedua kita Tentunya pake ngetik-ngetik gaming dong Nah masalahnya Kalau lagi kondisi intense war gimana? Bisa keburu tewas dong Kalau pake cara ngetik-ngetik pas lagi war Atau gebuk-gebukan Nah maka dari itu Buat para pojuang solo Usahain untuk manfaatin Bagian quick chat disini Dengan baik Mungkin masih ada aja yang belum tau Atau gak peduli sama bagian ini Tapi ini tuh bagian yang penting banget guys Satu gerakan jari punya sejuta arti Jadi usahain buat selalu isi part ini Sama chat-chat yang penting Buat in-game kalian nanti Secara settingnya Buat yang belum tau itu Ada di preparation Quick chat Nah disini kalian bisa pilih-pilih Komunikasi-komunikasi yang penting Untuk kelangsungan hidup kalian Mantap Jadi itu aja sedikit tips dari gue Soal apa aja yang harus kalian kuasain Sebelum kalian para player solo itu Mutusin buat jalanin karir push rank kalian Kalau urusan skill Gue yakin lah Penonton channel ini Skillnya pasti udah mantep-mantep Cuman ya tinggal nguasain pertandingan Dengan baik aja Jadi ya mudah-mudahan Tips kali ini lumayan bermanfaat So karena pembahasan gue udah selesai Berarti sekarang waktunya gue terus pamit Thanks for watching Salam solo public And see you again in my next videos Bye-bye 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 selamat menikmati